Intro Pemirsa sosok Indra Gunawan, seorang guru sekolah menengah kejuruan 1 Pandak Bantul, Yogyakarta, sedang viral di media sosial. Bug model Indra tampil modis mengenakan pakaian hasil rancangan anak didiknya selama mengajar di kelas jurusan Tata Busana. Intro Indra Gunawan, guru kejuruan Tata Busana Sekolah menengah kejuruan 1 Pandak Bantul, Yogyakarta, viral di media sosial. Karena ia sering mengunggah konten, mengajar di dalam kelas sambil menggunakan pakaian hasil rancangan anak didiknya. Unggahan pria berusia 48 tahun ini pada akun tiktok et ala Indra telah dilihat sebanyak 492 ribu. Bug foto model dengan penuh percaya diri, alumni jurusan Tata Busana Universitas Yogyakarta ini berupaya memperkenalkan keahlian siswanya merancang busana bergaya tradisional dan modern lewat media sosial. Lewat aksinya, Indra ingin siswa SMK 1 Pandak merasa bangga terhadap hasil kreativitas sendiri, meski karya-karya tersebut lahir dari remaja daerah di Kabupaten Bantul yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mode. Ya untuk membahas ya, lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Indra Gunawan, selaku guru dari Tata Busana SMKN 1 Pandak. Kita langsung sapa, narasumber kita. Selamat siang Mas Indra, apa kabar di sana? Selamat siang Kak, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kita lihat tadi di tayangan kayaknya seru banget ya kita ngajar sambil pakai baju-baju yang modis, yang fashionable banget nih Mas Indra. Tadi juga Mas Indra banyak post di situ, di foto-foto luar biasa kayak model, tapi ini emang sebenarnya Mas Indra apakah model juga Mas? Oh enggak, saya sama sekali bukan model, tidak. Saya enggak tinggi juga, enggak cakep. Oke luar biasa, tapi mungkin banyak sekali yang ingin tahu dan penasaran menanyakan ke Mas Indra langsung. Kalau Mas Indra sendiri menggunakan baju dari hasil karya murid-muridnya begitu ya, ini apakah Mas Indra merasa memang terpanggil saja? Atau sebetulnya ada misi tertentu, ada narasi yang dibangun di baliknya, atau seperti apa sih Mas Indra? Iya, jadi sebenarnya saya mulai sedara aktif mengajar menggunakan busana-busana yang merupakan hasil karya siswa itu sejak dimulainya kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu saya melihat ada suatu poin bahwa kita harus menunjukkan secara nyata hasil dari perbuatan atau kerja siswa itu. Nah, yang paling efektif itu adalah dengan menampilkan kembali karya mereka, sehingga mereka bisa melihat secara langsung apa yang akan mereka buat. Nanti seperti inilah hasilnya. Kalau hanya melihat dari majalah, atau dari media sosial, itu kan kurang maksimal. Jadi kalau saya memperagakan langsung, dan saya langsung memandu padankannya, dan saya mengatakan ini adalah buatan kakak kelasmu yang lalu loh, mungkin mereka akan termotivasi. Berarti, oh berarti kalau kakak kelas saya bisa buat karya seperti ini, saya pun bisa buat karya seperti ini. Kurang lebih seperti itulah misi yang saya inginkan. Sesederhana itu sih sebenarnya. Menimbulkan motivasi, menimbulkan inspirasi untuk kelas yang sedang saya ajarkan. Oke, jadi ingin memberikan inspirasi ya bagi murid-murid di sana bahwa hasil karya alumni, itu hasil alumni semua ya, karya-karyanya adalah sebuah karya yang untuk menginspirasi para murid-murid yang mas ajarkan di sana ya. Ini kalau yang Mas Indra gunakan, apakah juga hasil karya dari salah satu murid juga? Atau alumni? Betul, ini karya alumni, saya masih ingat, nah ingat namanya ini punya Eni. Busana ini punya Eni, dan saya pakai yang sekarang ini. Dia lulus tahun lalu. Oke, kalau dari busana fashionnya sendiri, ini sebetulnya ada patokannya gak sih Mas? Misalnya dari barat begitu ya, negara barat, terus bahas baju-baju dari Asia kah, atau dipadupadankan dengan budaya tradisional kita kah, atau seperti apa? Iya, betul. Jadi dalam kurikulum itu kan, Pak ya gitu ya, kurikulum itu Pak ada semacam acuan bahwa anak itu harus membuat celana, membuat kemeja, membuat lulus. Nah, kalau hanya dibuat kemeja plain gitu, tidak ada detail apapun, itu kan membosankan. Dari masa ke masa juga seperti itu. Nah, kemudian ya di sini bedanya dengan saya menggunakan kemeja yang mempunyai aksen-aksen tertentu, itu menimbulkan inspirasi ke anak-anak bahwa dengan bentuk yang sederhana, tapi dengan bahan atau penambahan detail, itu akan mempunyai tampilan yang berbeda. Nah, dari mana sumbernya? Sebenarnya itu random ya, Pak. Jadi saya itu tidak memaksakan ide saya. Jadi silakan anak berkembang, sebebas mungkin apa yang ada dalam benaknya itu silakan dituangkan. Saya tinggal menyempurnakan atau memoles bagaimana pantasnya, bagaimana sepadannya, komposisinya tepat atau tidak. Jadi yang namanya buatan anak ya, Pak. Jadi beragam anak, beratus anak, semua punya ide macam-macam. Jadi ya tidak ada patokan. Sekenanya mereka, sesuai dengan selera mereka saja. Karena saya yang pakai, tapi saya styling. Styling dengan cara saya. Jadi yang membedakan di sini adalah stylingnya sebenarnya. Kalau gaya saya itu kata teman-teman mungkin bergaya harajuku katanya sih, berarah ke Jepang seperti itu. Oke, jadi ada sentuhan G-stylenya ya, ada sentuhan harajukunya. Karena tadi beberapa saya lihat juga ada seperti kimono begitu dalam busana fashionnya. Itu semua hasil karyanya. Apakah pure, murni dari karya anak-anak atau ada campur tangan dari Pak Indra juga untuk berkontribusi dalam menghasilkan karya dari anak-anak didik Pak Indra? Oh ya, jadi begini. Jadi di sekolah saya sebagai guru, di rumah itu juga saya sebagai pemilik sebuah modiste. Nah modiste ini itu menampung anak-anak PKL dari beragam SMK. Ya baik itu di Jogja ataupun itu di luar Jogja. Nah kemudian jadi itu tidak murni karya anak yang ada di sekolah. Tapi sering juga karya anak yang PKL di rumah saya. Tapi mereka statusnya tetap anak SMK, tapi bukan anak SMK Anda. Bisa jadi itu karya anak SMK Jepara, SMK Sewon 1, Sewon 2, ataupun dari SMK Delingo, seperti itu. Tapi mereka kalau di rumah bekerja dengan arahan dan sentuhan style pribadi saya, seperti itu. Kalau dibawa ke sekolah nanti akan bergabung dengan karya anak yang di sekolah, seperti itu. Oke baik, tapi kalau kita lihat di media sosial begitu ya, di Instagram ataupun TikTok milik Pak Indra, ini kan busananya keren sekali ya, kelas sekali gitu. Ini bagaimana dengan kondisi pengetahuan budaya mode di sana dan fashion di sana? Karena kan kalau tidak salah, ini SMK 1 Pandak Bantul, daerahnya agak ke dalam ya dari daerah istimewa Yogyakarta. Apakah di sana geliat fashion juga baik atau seperti apa kondisinya? Karena kalau kita lihat hasil karya dari adik-adik di sana, keren-keren sekali Mas Indra. Iya, terus terang saja Pak, ini Pandak Bantul itu cukup jauh dari Jogja. Mungkin berkisar sekitar 30 sampai 25 kilo. 35 kilo dari pusat kota Jogja. Jadi, dan anak-anak itu sebenarnya sudah ada akses untuk internet atau apa gitu kan, untuk mendapatkan informasi mengenai fashion. Tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak begitu antusias melihat informasi fashion dari media sosial. Mereka ikut media sosial, mungkin mereka cuma mengikuti artis-artis atau idol yang mereka sukai. Jadi, fokusnya itu ke fisiknya gitu, bukan ke fashion-nya. Padahal yang saya harapkan ke mereka itu untuk ke fashion-nya. Nah, bulat-balik kita tekankan untuk follow designer ini, follow influencer fashion seperti ini. Tapi mereka kadang-kadang kurang sampai maksudnya. Nah, biar boleh disampai, akhirnya saya wujudkan bahwa saya yang datang ke kelas dalam wujud-wujud karya yang nyentrik lah boleh dikatakan. Karena temanya itu kadang-kadang beragam tergantung apa yang akan disampaikan hari ini. Oke, luar biasa sekali. Saya juga ingin mendalami lagi nih aksi mengajar Pak Indra. Karena di kelas menggunakan busana fashion yang modis, pastikan menjadi magnet ya. Bagi siapapun yang melihat, ini eye-catching sekali soalnya mengajar pakai busana yang fashionable banget. Dan ada juga beberapa cibiran begitu ya, respon negatif atau tanggapan miring dari sana-sini ya. Dari murid mungkin di luar kelas Pak Indra ataupun guru di sekolah. Nah, ini juga saya mau tanyakan gimana respon para guru dan murid-murid di luar kelas tempat Pak Indra mengajar. Tapi ditahan dulu Pak Indra, kita akan bahas selesai jeda ya Pak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Indra Gunawan, guru tata busana dari SMKN 1 Pandak. Dan ada salah satu muridnya juga yang baru saja bergabung bersama kita bernama Sekar. Sebelum ke Sekar, saya ke Pak Indra terlebih dulu. Pak Indra melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya nih Pak. Kalau mengajar menggunakan busana yang fashionable, yang eye-catching sekali, menarik perhatian banyak orang tentunya ya. Pasti juga mendapatkan berbagai macam respon, yang positif maupun yang negatif. Nah, saya mau membahas yang negatifnya dulu nih Pak. Karena saya dengar ada juga beberapa murid di luar kelas Pak Indra yang memberikan respon negatif dan juga guru-guru ya. Bagaimana juga dengan tanggapan guru-guru di sekolah nih Pak Indra? Ya, terima kasih. Ya, memang ini guru ya. Guru tidak semua, tapi rata-rata itu mereka baik. Cuman ada beberapa guru, kita sudah paham karakter orang itu beragam. Ada jenis-jenis orang yang kalau sesuatu itu di luar dari komunitasnya, di luar dari kebiasaan mereka, itu dianggap tidak betul. Ada orang seperti itu. Tapi, lebih banyak lagi yang mendukung saya. Lebih banyak lagi. Tapi kalau murid-murid itu, dari masa ke masa itu, yang di luar judusan Tata Busana itu, ya masih seperti itu. Bahkan sampai saat ini, mereka masih terus melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas menurut saya. Mengeluarkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang mencemoh saya. Tapi saya tidak menyerah, saya tetap melakukan ini. Ya, itu urusan mereka. Misi saya adalah ke murid saya, bukan ke kalian. Kalau kalian merasa nggak nyaman, kalian merasa terganggu, itu masalah kalian sendiri. Yang penting murid saya suka, murid saya bisa dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Begitu. Jadi, keputusannya, dari sekarang guru-guru sudah tidak ada lagi sih ya. Mereka semua sudah mendukung. Apalagi saat sudah viral ini, mereka banyak memberikan dukungan. Dan bahkan saya ngolok-ngolok tuh, gara-gara kamu ngembuli saya kan, saya jadi populer. Saya bilang, mereka ketawa-ketawa aja. Tapi kalau anak-anak di luar jurusan di sana, ya masih seperti itu saja. Saya biarkan saja. Oke. Jadi, dibiarkan saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena niat dari Pak Indra adalah, baik ya, mulia, ingin menginspirasi masyarakat. Maaf, maksud kami ingin menginspirasi murid-murid di sekolah, agar bisa lebih kreatif lagi. Oke, saya bergeser ke salah satu muridnya nih, yang sudah bergabung dengan kita. Sekar, halo, apa kabar di sana? Assalamualaikum, Sekar. Kabar saya baik, Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai Sekar. Sekar, di sebelah kamu ada guru yang mengajarkan tentang bagaimana dunia fashion dan tata busana ya. Tapi uniknya adalah, guru ini menggunakan karya-karya dari hasil murid-muridnya, yang sangat fashionable sekali. Kalau kamu sendiri melihat guru kamu, Pak Indra, di sebelah kamu, seperti apa tanggapannya? Menurut saya sih, saya suka dengan fashion-fashion yang dipakai Pak Indra saat mengajar itu. Saya terinspirasi dari pakaian yang selalu digunakan Pak Indra. Terus kayak, apa ya, Pak Indra itu suka, kalau ngajar itu suka pakai musik gitu loh, jadi kayak senang gitu loh. Terhibur. Oke, jadi ada musik juga bahkan di kelas supaya membangun atmosfer ya, supaya seperti sedang di pesta fashion gitu ya, sedang berada di catwalk begitu ya. Oke, kalau pelajaran yang paling penting yang pernah kamu dapatkan saat Pak Indra mengajar di kelas apa tuh? Apa pelajaran fashion atau tata busana mungkin ya, yang kamu dapatkan yang paling penting untuk kamu apa? Sekar? Yang menggambar desain itu loh, Pak Indra yang menggambar desain itu bagus banget. Oke, jadi menggambar adalah salah satu poin penting ya, karena kan desainer harus bisa gambar gitu ya, jago gambar malah. Oke, kalau kamu sendiri sampai saat ini sudah ada berapa karya yang kamu hasilkan dari kelas yang diadakan atau kelas yang diajarkan oleh Pak Indra? Sampai saat ini sih karyanya ada celana kerja pria, terus ada kebayang utuh baru, terus ada kemeja pria, terus ada gaun pesta, terus sama ada rok sepan, terus obibet, banyak banget ya. Oke, dan itu kamu hasilkan inspirasinya dari Pak Indra kah atau adalah salah satu metode yang Pak Indra ajarkan ke kamu sehingga kamu bisa menciptakan berbagai macam kreasi tersebut, Sekar? Untuk saat ini sih Pak Indra itu mengajarkan mood board, yaitu salah satu dari berbagai warna, bidang, maupun apapun itu dijadikan satu, satu lembar gitu, terus nanti kita bisa mencari inspirasi dari satu lembar gambar tersebut. Oke, saya ke Pak Indra. Pak Indra tuh mendapat respon positif sekali dari muridnya. Apakah ini sesuai juga dengan misi Pak Indra menggunakan busana fashionable di kelas agar ya bisa meningkatkan kreativitas murid-murid dan akhirnya bisa menciptakan berbagai macam karya? Iya, Alhamdulillah. Berarti tujuan saya sampai kepada murid-murid. Itu saja sih. Pembukti bahwa itu sampai ternyata. Oke, luar biasa sekali. Oke. Baik. Saya juga mendengar bahwa Pak Indra juga membuat brand sendiri, brand lokal sendiri, yaitu di Alelea Mode ya. Alelea Mode. Ini boleh diceritakan apakah pure, murni, hasil karya Pak Indra sendiri atau Pak Indra juga memberdayakan para murid, mengajak murid-muridnya untuk kerjasama begitu ya, menciptakan sebuah brand fashion? Iya. Jadi kalau Alelea itu, jadi ada made by order, ada juga yang semacam karya inovasi. Sejak saya menjadi guru itu, saya agak kurang produktif dalam usaha modiste, karena saya banyak di sekolah. Di rumah itu semacam laboratorium, pengembangan ide, pengolahan karya-karya, pemanfaatan percak. Kebetulan saya itu sangat tertarik dengan sustainable fashion. Jadi fokus saya, Alelea Mode itu adalah pemanfaatan percakain, pengolahan bahan-bahan cacat, diolah kembali menjadi busana-busana yang lebih mempunyai nilai jual. Seperti itu. Yang mengerjakannya itu, ya tentu anak-anak PKL juga, dengan dimotori oleh asisten saya namanya Annie dan Lenny. Oke, jadi dari Pak Indra dan juga ada anak-anak PKL di sana ya. Ini kalau kita lihat di layar, ada catwalk. Ini apakah hasil karya Pak Indra bersama teman-teman kita, adik-adik kita di sana yang PKL, Pak Indra? Ya, betul sekali. Jadi ini bahan bakunya ini merupakan percak kecil-kecil yang digabung-gabung dengan nama teknik mosaic stage. Itu diolah oleh siswa-siswa SMK 1, Panda. Dan yang menjahitnya adalah anak-anak yang PKL di Alalea Mode. Saat itu yang PKL di Alalea itu adalah siswa dari SMK Sewon 1 dan pegawai saya yang namanya Lenny. Desainnya digarak oleh Annie dan Lenny dengan supervisi dari saya. Oke, luar biasa sekali ya. Saya sekarang bergeser ke Sekar. Sekar, kamu gimana tadi melihat beberapa tayangan video hasil karya para teman-teman yang PKL di tempatnya Pak Indra dan hasilnya karyanya Pak Indra juga tentunya. Apakah ada motivasi lagi yang lebih meningkat begitu ya, begitu menggebu-gebu untuk bisa berkarya lagi seperti Pak Indra? atau ada visi besarkah setelah melihat tayangan tadi, Sekar? Saya suka sekali dengan tayangan yang tadi itu. Sangat menginspirasi saya. Next time, bikin kayak gitu lah. Oke, kalau boleh tahu cita-cita kamu nanti di masa depan atau 20 tahun, 30 tahun mendatang apa, Sekar? Saat ini sih pengen jadi pengusaha penjahit gitu loh, kayak bikin butik gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi cita-citanya ingin menjadi pengusaha di bidang fashion. Saya bergeser lagi ke Pak Indra. Pak Indra, kalau untuk saat ini di daerah Pandak begitu ya, untuk akses informasinya sendiri tentang fashion dan busana di sana seperti apa, Pak? Sebenarnya akses mengenai busana di sini kurang, Pak. Jadi kita kalau ingin mendapatkan informasi secara langsung atau ingin melihat langsung, kita harus ke Jogja. Begitu juga tokoh-tokoh fashion yang bagus-bagus itu semua di Jogja. Dan untuk magang gitu ya, untuk PKL itu rata-rata desainer yang bagus-bagus itu tinggalnya di Jogja. Jadi memang kami di daerah ini butuh effort lebih apabila ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan akses fashion yang lebih baik. Seperti itu. Makanya dengan mereka diberikan informasi yang banyak, terus kreatifitasnya maju, saya harap ke depan mereka akan jadi salah satu desainer hebat yang berdomisili di Bantul dan akan menciptakan lapangan kerja di Bantul itu bisa mesejahtakan warga Bantul dalam hal fashion. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat kan hasil karya dari teman-teman di sana, anak-anak di sana keren banget ya, nggak kalah dengan yang ada di luar sana, dengan busana-busana fashion yang ada di barat ya, tetapi minim sekali dengan akses untuk bisa masuk ke daerah sana. Kalau dari Pak Indra sendiri, apa pesan Pak Indra untuk pemerintah di sana yang mungkin saat ini sedang melihat dan menonton diskusi kita agar SDM di sana bisa lebih maju lagi dan akses juga semakin terbuka, sehingga banyak anak-anak bangsa yang bisa mengharumkan negeri kita ini. Pak Indra. Oh iya. Sebenarnya pesan saya satu, Pak. Jangan sering guntah-ganti kurikulum. Guru dan siswa pusing, kami baru menata membuat suatu metode seperti ini, tiba-tiba diganti dengan metode ini. Dan saya berharap juga pemerintah juga melihat sampai ke bawah-bawah. Tidak semua orang itu paham tentang IT, tidak semua daerah itu bisa mengakses informasi dengan maksimal. Jadi mungkin kurikulum itu ya mungkin harus disesuaikan juga dengan kami yang di daerah ini. Begitu. Mengenai fasilitas yang belum lengkap itu relatif sih. Karena nomor satu menurut saya itu bukan fasilitas, tapi SDM-nya. Kalau SDM-nya sudah terampil, terasah dengan baik, fasilitas tidak seberapa pun masih bisa diatasi. Nah, yang nomor satu tapi sebenarnya adalah pembentukan karakter. Karena memang akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak anak-anak yang mental juangnya itu kurang gitu loh. Selalu mudah menyerap. Tidak terlalu kuat dalam menggapai keinginannya. Tapi ini lagi-lagi relatif ya. Tapi ini yang saya rasakan bagaimana saya mempush anak-anak untuk bisa maju yuk, maju yuk, maju yuk. Itu kurang diapresiasi dengan maksimal menurut saya sih oleh anak-anak. Tapi lagi-lagi ini subjektif ya. Mungkin yang saya alami di daerah saya tidak. Baik, kita harapkan aksi dari Pak Indra bisa dilihat oleh pemerintah setempat sehingga pemerintah juga bisa memberikan bantuan dan berkontribusi juga ya untuk mendorong lagi dari SMK 1 Pandak ini biar bisa lebih meningkat lagi kreatifitasnya, menghasilkan berbagai macam karya yang sangat luar biasa dan bisa bersaing juga ya dengan fashion-fashion yang ada di luar negeri. Terima kasih Sekar dan Pak Indra telah bergabung dan berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum teman-teman. Pemirsa Sukoyo konsisten menjaga mata air di Dusun Krecek. Seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!